Dan masih bersama kami di topik petang. Jalan utara lintas selatan di Banjar, Jawa Barat, ambles ke dalam 10 meter. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan sebaliknya terganggu. Berhati-hatilah bagi Anda penudik yang hendak menggunakan jalur lintas selatan Jawa Barat. Pasalnya badan jalan di Jalan Purwaharja, Kota Banjar, ambles ke dalam 10 meter dengan luas 5 meter. Amlesnya jalan ini diduga akibat pengeroposan badan jalan yang di bawahnya terdapat tempat pembuangan sampah warga setempat. Dikhawatirkan diameter jalan ambles akan bertambah mengingat asfal di sekitar lubang mengalami keretakan. Diperkirakan hingga arus mudik nanti jalan yang ambles ini tidak akan selesai diperbaiki mengingat hingga ini belum ada upaya dari pihak terkait. Kemungkinan arus mudik nanti di jalur lintas selatan ini akan dikir mengalami kendala pasalnya jalan di salah satu jalan di jalan lintas selatan ini. Apalagi itu mengingatkan Kota Banjar. Sementara itu memasuki 10 hari puasa pengerjaan jembatan Gebang Sirbon semakin dikibut. Pengerjaan jembatan Gebang Sirbon dimulai sejak Mei lalu. Hingga kini masih ada satu jembatan yang belum selesai yaitu jembatan arah Jakarta-Jawa Tengah. Saat ini sudah dalam tahap-tahap penyelesaian yaitu pemasangan plak jembatan hingga pengaspalan jembatan. Ini diperkirakan memakan waktu tidak lebih dari seminggu. Perbaikan jembatan Gebang sepanjang 32 meter ini memakan biaya hingga 9 miliar rupiah dari APBN. Demikian laporan tim Liputan Topi.